halo halo teman-teman jumpa lagi bersama Daman Eltronik kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara memasang mesin TV Cina baru kepada TV tabung jangan lupa mohon bantu like subscribe dan membagikan jika ini bermanfaat salam tugas semua teman-teman ini mesinnya oke Ayo kita simak videonya Halo teman-teman semua kali ini saya akan memasang televisi mesin mesin TV baru Cina ini TV baru Raiden ini ya pada mesin TV ini leher datar soket Panasonic gimana caranya Ayo kita simak videonya Ayo kita siapkan soketnya soket langsung kita tancapkan di sini soket TV tabungnya kita pasang di sini teman-teman oke soket langsung kita pasang oke oke sudah dipasang lalu cop playbacknya langsung kita pasang juga di cop untuk soket tabungnya oke oke sudah terpasang selanjutnya kita pasang untuk yuk kabel untuk yuknya kondenya disini nah ini ya kita pastikan ada empat kabel disini kita pastikan merah kita pasang disini sebelah kanan biru selanjutnya kuning atau ini warna putih atau hitam boleh kita coba nanti disini yang penting utamanya adalah warna merah sebelah kanan warna biru sebelah kiri oke saya pasang dulu ini ya teman-teman sudah saya pasang patokannya disini kabel warna biru kita pasang sebelah kiri kabel warna merah kita pasang sebelah kanan jika gambar terbalik ini boleh kita balik jika putih yang bersebelah kiri ini jika tampilan di depan gambar terbalik kita boleh tukar ke sini dan hitam pindah ke sini sementara sebelum kita tes ini kondisi seperti ini oke ya sudah pasang selanjutnya jangan lupa kita masang untuk arde daripada ground daripada tabungnya ini dari tabung kita pasang groundingnya disini untuk ground ini ya untuk keamanan jika terjadi daripada feedback dari playback oke sudah terpasang selanjutnya injury pasang kita pasang dulu untuk colokan daripada listriknya ini untuk listrik kita pasang dekat ini fuse nya sekeringnya oke saatnya kita coba untuk uji coba ke TV nya jika semua sudah terpasang dengan pada posisi yang tepat saatnya kita coba untuk uji coba langsung kita tancapkan ke listrik oke langsung saja kita hidupkan lampu power sudah menyala di tandanya sudah oke kita lihat tampilannya seperti apa TV sudah hidup tapi gambar terbalik oke kita balik dulu ini kita balik dulu yang putih ke kanan yang hitam ke kiri oke kita balik dulu Ayo kita ganti tukar antara ini dengan ini kita tukar kenapa karena gambarnya seperti ini gambar terbalik ini sudah saya balik teman teman kabel yang tadi yang sebelah kiri putih pindah ke kanan dan yang hitam pindah ke kiri oke tampilannya kita lihat sudah tidak terbalik lagi nah tulisannya sudah bagus tapi perusahaannya bukan kurasa sih ada kekurang gambar di sisi kiri dan kanan kurang kurang ini ya kurang layar penuh caranya gimana ini juga kurang penuh harusnya kan penuh seperti ini kurang kita tinggal memindahkan soket-soket yang ada di sini soket-soket yang di sini kita pindahkan saja ke sini ada soket ini yang tengah kita pindah paling pinggir sendiri untuk melihat layarnya jika layar sudah bagus oke sudah terpasang langsung kembali kita hidupkan kita lihat lagi tampilannya seperti apa apakah sudah penuh wah sedikit lagi ya hampir penuh oke kita tambah kapasitor juga bisa di sini ini sudah bagus tinggal kita program kasih antena kita kasih antena di sini remote di sini kita rem sensor di sini langsung saja kita lihat tampilannya oke siaran sudah muncul coba kita pindah siarannya oke siaran juga sudah muncul oke ya siaran sudah muncul TV sudah normal oke teman-teman terima kasih sudah menonton terima kasih sudah membantu subscribe salam susah sebuah semua selamat menikmati